Intro PSIS Semarang resmi mempermanenkan salah satu pemain pinjaman di putaran kedua BRI Liga 1 musim 2022-2023 yakni Bayu Fikri Sebelumnya pemain asal Banyuwangi ini dipinjam PSIS dari Persib Bandung selama setengah musim di kompetisi Liga 1 musim 2022-2023 Melalui sebuah negosiasi, Persib pun akhirnya merelakan pemain mudanya tersebut untuk berseragam PSIS Semarang di musim depan Di PSIS Semarang, Bayu Fikri menemukan permainan terbaiknya seperti pada saat mencetak gol ke Gawang PSM di Pekan ke-33 BRI Liga 1 musim 2022-2023 Selama di klub asal ibu kota Jawa Tengah ini, Bayu Fikri mencetakkan 16 penampilan dari 17 laga di putaran kedua dan hanya absen saat membela Persib Malam ini kami rilis bahwa Bayu Fikri kami permanenkan dan akan kami kontrak sampai tahun 2025 Ujar CEO PSIS Semarang, Yayok Sukawi pada Jumat 28 April 2023 Bayu kami permanenkan karena dia merupakan salah satu tulang punggung PSIS di putaran kedua Liga 1 musim 2022-2023 dan dia juga bisa bermain di beberapa posisi seperti B kanan, B ketengah, dan B kiri bahwa PSIS berprestasi Bayu lanjut Yayok Sukawi musik